Emang Mirsa kita beralih ke informasi lainnya, Dijen Imigrasi menangkap dua warga negara Indonesia yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Sebanyak 28 warga negara asing diselundupkan secara sengaja dan terorganisir ke Australia oleh tersangka tanpa melalui visa dan imigrasi. Dijen Imigrasi menangkap dan menahan dua orang WNI tersangka kasus penyelundupan orang ke Australia. Keduanya menyelundupkan 23 warga negara Bangladesh, 4 warga negara Cina dan seorang warga negara India yang merupakan imigran ilegal menuju Australia pada 7 Agustus lalu. Pada 18 Juni mereka terdeteksi dan sempat diamankan pasukan perbatasan Australia sampai akhirnya diminta kembali ke wilayah Indonesia. Mereka kemudian ditemukan terdampar di pantai Muara Cikaso, Sukabumi, Jawa Barat pada 29 Juni oleh warga setempat dan diduga melanggar aturan keimigrasian. Kami melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan, akuisisi dan eksaminasi digital, serta berkoordinasi dengan pemerintah Australia dengan hasil ditemukan fakta dan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana keimigrasian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.